Satu tas lebaran tahun 2024 harga komoditas sayuran di pasar Soreang, Kepupaten Bandung masih kewilang mahal. Eta halte gak belukarkan omset jual para padagang jadi nyerorot. Padagang miharap ke Ayanana bisa normal day. Komoditas sayur kawas bawang harga nengajawul satu tas poyan lebaran Iru Pitri opat belas. Opat puluh lima hijriyah. Kabewaraken ngejauul naeta harga teges karan dapan sapraksa minggu katompernaken. Sana jangkitu beda jeng harga komoditas sayuran nyerorot. Sokuma nukaran dapan di pasar Modiran Soreang, Kepupaten Bandung. Harga bawang bodas opat puluh opat ribu sakilo. Anu biasana para padagang ukur ngejual. Dina harga tilup puluh dalapan ribu sakilona. Hari harga bawang berum tepika kiwari masih nereka tepika genep puluh ribu sakilo. Kelawan harga normal tina tilup puluh dua ribu saban kilona. Beda jeng komunitas cabai anu di erong hargana nyerorot. Kawas cabai rawit berum. Anu kiwari dijual dina harga dua puluh lima ribu saban kilona. Tina samemeh na opat puluh ribu sakilo. Sedengken cengek berum ukur dijual dina harga tilup puluh ribu. Tina harga opat puluh ribu sakilona. Nilikan na kayaan anu kurang stabil pada gangaku omset jual nabuki nyerorot. Pas harga kemarin, pas waktu lebaran, kemarin ada penurunan, ada kenaikan sih. Cuman beberapa harga yang naik, beberapa harga yang turun. Seperti bawang merah naik, bawang merah bina harga jadi sekitar 60 ribu lah sekarang sekilo bawang merah. Kalau untuk bawang putih sekarang 44, ada yang 44, ada yang 48. Para konsumen geukur bisa nuturkan harga bahan pokok di pasar kiwari. Lantaran sayur, kawas cabai, bawang, jeng, nusejena jadi salah saji bahan pokok sapopoe di Ima. Harga mahal juga kadang-kadang kualitasnya leh. Tapi kadang-kadang pernah harga bina bagus. Milikan etak ayante, para gangkitu Dei Numuli meharap pesankan harga bahan pokok di pasar kiwari Sabihara Sabihari Dei. Yuwana Kuniawan, Bandung TV